Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mencoba apakah yang terjadi jika kita memasukkan game-game dari Xbox jaman dahulu Seperti game-game dari Xbox klasik Xbox 360 ke dalam konsol yang sekarang ya Xbox One Dan disini saya sudah menyiapkan beberapa game Yang pertama ada game GTA V dari Xbox One Lalu saya juga menyiapkan game dari Xbox 360 Halo, Halo 3 Dan yang terakhir saya menyiapkan game dari Xbox klasik Yaitu Blink Seperti ini Dan Xbox yang saya pakai saat ini adalah Xbox One Dalam kondisi firmware-nya itu terbaru dan juga terkoneksi dengan internet Oke, dan langsung aja kita mulai Yang pertama saya akan mencoba terlebih dahulu game dari Xbox One Supaya kita tahu perbandingannya ya Kita akan coba Kita akan masukkan game-nya Oke, dia bakalan langsung masuk ke game-nya Jadi seperti itu ya Jadi seperti itu ya Dan untuk posisinya dari Xbox One saya saat ini Firmware-nya sudah terbaru Terkoneksi dengan internet Dan juga tersingin dengan ID saya atau ID Xbox saya Oke, dan kita langsung ejek saja Saya akan membalikannya terlebih dahulu Oke, kita close supaya balik ke menu awan atau home screen Dan selanjutnya disini saya akan mencoba game dari Xbox 360 Generasi sebelum keluarnya Xbox One Ini adalah Halo 3 Dan ini kasetnya original ya Kita akan masukkan kaset gamenya Halo 3 Oke, jadi ada notifikasi seperti ini Kita harus mengupdate konsol kita sebesar 4GB Oke, kita akan klik install saja ya Oke, dan bisa kita lihat disini Ada tulisan Halo 3 Ini ya, updating Seperti ini bisa kita lihat Oke, dan sepertinya dia lagi mendownload file sebesar 4GB Kita akan tunggu saja Dan ini agak lama ya Mungkin saya akan men-skipnya saja Oke, dan kita bisa lihat disini sama-sama Untuk perubahan statusnya ya Kita bisa lihat disini Ada tulisan updating 21% Seperti ini Dan sepertinya untuk konsol Xbox One ini Tidak mendownload data dari DVD game yang kita masukin ya Namun dia mendownload file game tersebut Dari server Xbox-nya Jadi seperti itu Jadi kita menunggu saja sampai selesai mendownload dari game Halo ini Atau game Xbox 360 ini Oke, dan saya akan men-skipnya saja setelah semua selesai ya Agar kalian tidak lama menunggu juga Oke, dan ini baru saja selesai terinstall ya Kita bisa cek Ini baru selesai terinstall Disini Dan sekarang kita akan mulai saja Mencoba apakah kita bisa memainkan game Atau kaset game Xbox 360 di Xbox One ini Oke, kita akan coba Kita klik disini Wow Ternyata bisa ya Sudah bisa masuk ke dalam game-nya Kita akan tunggu Dan cek sama-sama Wow Bisa kita lihat disini Booting-nya bukan Xbox One Melainkan Xbox 360 ya Oke, dan tampilan dari Xbox One kali ini Berasa seperti Xbox 360 Dengan tema warna home screen-nya itu Sama seperti Xbox 360 ya Oke, kita akan start terlebih dahulu Dan ini sudah masuk ke dalam game-nya Wow Jadi seperti ini grafiknya Dan untuk posisi kaset game-nya Itu masih tetap di dalam konsol Xbox One-nya ya Oke, untuk controller-nya ini berjalan dengan baik ya Dan tidak terasa berbeda sekali atau khusus Benar-benar nyaman Seperti kita memainkan controller dari Xbox 360 Wow, ini keren banget Bisa mainkan game-game Xbox 360 di Xbox One Oke, dan sekarang kita cek ya Dan kita coba game yang selanjutnya Oke, sebelum kita mencoba game selanjutnya Disini saya akan mencoba Apakah kita tetap bisa memainkan tanpa ada CD-nya ya Karena kan ini merupakan game digital Bukan game fisik ya Kita coba Oke, dan ternyata disini ada notifikasi bisa kita lihat Kita walaupun ini adalah game digital Kita tetap harus memasukkan game original ya Disini ada insert ke game disk seperti ini Oke, jadi kalian harus tetap memiliki game original Ketika memainkan game Xbox 360 di Xbox One Walaupun sudah terdownload Kita akan rapikan terlebih dahulu Sekarang kita akan mencoba game yang selanjutnya ya Dari Xbox Classic Ini ada game bling Kita akan coba Masukkan Apakah yang terjadi Apakah bisa juga seperti game Xbox 360 Oke, seperti ini gamenya ya Kita akan masukkan Kita akan lihat Wow, bisa kita lihat Kita perlu mengupdate konsol ini sebesar 1,9 GB Jadi notifikasinya muncul sama seperti ketika kita masukkan game dari Xbox 360 ya Dan sepertinya ini bisa Sekarang kita akan coba install terlebih dahulu Oke, ini sudah installing Disini kita bisa lihat Oke, kita tunggu disini Apakah yang terjadi Dan sepertinya untuk installnya ya Dia tidak menload data dari game yang kita masukin Tetapi dia mendownload melalui server Xbox ya Sama seperti yang game Xbox 360 tadi Sebesar 1,9 GB Jadi disini kita akan menunggu terlebih dahulu Sampai selesai menginstall dan mendownload filenya dari server Xbox Oke, dan sekarang sudah selesai terdownload ya untuk gamenya yang tadi Kita akan cek disini Nah, disini ada tulisannya Blink Xbox Logonya Xbox Klasik ya Dan sekarang kita akan coba apakah bisa kita memainkan Hasil installan ini Oke, kita pilih untuk gamenya Wow Ini bisa masuk ke gamenya ya Kita tunggu lagi loading Wow Untuk starting awalnya Animasinya adalah memakai Xbox Klasik ya Jaman dahulu Jadi bukan animasi Xbox One Dan untuk layarnya juga Tidak full 16 banding 9 Namun 2 banding 3 ya Seperti ukuran atau rasio layar TV-TV jadul jaman dahulu Ini nostalgia banget Kita akan coba masuk ke gamenya Wow Ini berjalan sempurna ya Untuk kontrolernya juga bisa kita lihat disini Berjalan dengan baik Oke, kita akan coba mainkan sebentar Dan ini terasa Nyaman banget ya Tidak ada perbedaan sama sekali Ketika kita mainkan pada Xbox Klasik Dan ini berjalan normal, lancar Wow Dan ini support ternyata ya Kita bisa mainkan game Xbox Klasik Pada konsol Xbox One Oke, kita akan keluar terlebih dahulu Kita akan masuk ke home Dan kita akan coba apakah Kita tetap bisa mainkannya Tanpa adanya CD atau kasut gamenya ya Karena kan ini bukan game fisik Atau katakanlah ini digital Karena kita menunutnya terlebih dahulu tadi Oke, kita akan mainin Wow Dan ternyata ada notifikasi seperti ini ya Insert the game disk Jadi kita tetap harus Memasukkan game originalnya Walaupun sudah mendownload game-nya ya Jadi sama seperti Cara memainkan game-game original dari Xbox One Oke, kita akan masukin terlebih dahulu Oke, dan setelah percobaan tadi Bisa kita simpulin ya Untuk di Xbox One Itu tetap bisa memainkan game-game Jaman dahulu dari konsol Xbox 360 dan Xbox Classic Ini bisa kita pakai Namun perlu kalian ingat ya Ada beberapa syarat Seperti versi Vimbar dari Xbox One kalian Harus yang terbaru Lalu yang kedua Kalian harus login dengan akun Xbox kalian Dan juga untuk Xbox One-nya Harus terkoneksi dengan internet Karena seperti yang kita ketahui tadi Untuk game-game seperti Xbox Classic dan Xbox 360 Dia tidak menload data dari disk-nya ya Atau kaset gamenya Melainkan melalui download dari server Xbox-nya Jadi untuk kaset gamenya ini Berfungsi sebagai kunci saja Agar kita bisa masuk ke dalam game Yang sudah kita install terlebih dahulu Pada konsol Xbox One kita Dan untuk perlu kalian ketahui juga Untuk di konsol atau kaset-kaset game Xbox Classic Ini tidak semua jenis atau judul game itu bisa ya Nanti di kolom deskripsi Saya akan sertai link-nya Game-game apa saja dari Xbox Classic Yang support pada Xbox One Dan untuk Xbox 360 sendiri Banyak sekali game-game yang support Dan juga saya nanti akan sertai juga link-nya Namun saya rasa sih Hampir semuanya support untuk Xbox 360 Jadi kita tidak perlu khawatir Dan gitu saja untuk video kali ini Nyobain apakah yang terjadi Jika kita memasukkan kaset game dari Xbox 360 Dan juga Xbox Classic ya Pada konsol Xbox One Dan sekian video dari saya Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Beri titik dan saran membangun di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh